Selamat datang di Kampung Patin, sebuah kampung yang sudah menjadi desa wisata di Provinsi Riau. Sebuah kampung yang sangat inspiratif. Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelumnya adalah tanah yang kosong, karena kampung mereka dahulu tenggelam di sebuah PLTA, karena ada proyek PLTA. Lalu mereka pindah kemari dan menjadi sebuah kampung yang makmur dengan patin yang luar biasa. Bisa dikatakan tiap rumah ada patin. Nah bagaimana ceritanya? Kita sapa Bapak Aswaimi. Apa kabar Pak Aswaimi? Alhamdulillah sehat. Selamat datang Pak di channel kami, Sahabat Kota Hijau. Bisa Bapak Aswaimi ceritakan bagaimana dulu awalnya kampung patin ini berdiri? Oh ya, kampung patin ini awalnya sebuah desa yang bukan identik dengan kebuku patin awalnya. Karena kami ini pindahan dari PLTA Kota Panjang. Cuma karena sudah terbiasa hidup di tepi sungai ketika itu, dan ikan disediakan oleh alam. Kapan saja bisa menangkap ikan, mau memukat, mau menjala, mau memucuk, mau mancing, sudah disediakan oleh alam. Terus dipindahkan ke sini, ke daerah sini, ke tempat yang tinggi sekali. Tidak ada sungai, tidak ada irigasi. Mungkin kalau kita lihat sepintas daerah ini bukan daerah perikanan. Tapi alhamdulillah ketakutan tidak makan ikan karena dipindahkan ke atas ke tempat yang lebih tinggi itu ternyata sirna. Saat ini kampung patin sendiri alhamdulillah sudah bisa memproduksi ikan itu mencapai 15 ton per hari. 15 ton per hari? 15 ton per hari. Alhamdulillah. Berarti per bulannya kali 30 sekitar parah 50 ton. Dari satu kampung saja. Iya, iya. Itu bagaimana? 15 ton ya. Cerita. Iya. Awalnya memang sudah ada kolam, tidak beberapa banyak kolam. Semua masyarakat mencoba memelihara ikan. Tetapi ketika itu ikan yang dipelihara juga belum tentu jenisnya yang pas untuk daerah ini. Semua dipelihara. Ikan emas dipelihara, nila dipelihara, lele dipelihara, ikan lemak dipelihara. Bahkan ikan gabus juga dipelihara dengan pola yang sangat tradisional sekali ketika itu. Kita membaca ada niat yang kuat dari masyarakat untuk berbudidaya. Makanya kita arahkan masyarakat ke mencari komoditi yang paling tepat untuk daerah ini. Mencari komoditi apa sih yang paling tepat untuk daerah ini. Dengan kondisi alam, dengan kondisi sumber daya alam yang seperti ini, kita carikan kondisi yang paling pas. Alhamdulillah kita menemukan komoditi yang paling tepat untuk daerah ini adalah ikan patin. Karakternya, sifatnya, daya tahannya, habis itu hubungannya dengan lingkungan. Jadi paling cocok dengan daerah sini. Sebelumnya, latar belakang Bapak bagaimana bisa membina masyarakat di sini? Bisa diceritakan sedikit? Awalnya, saya di sini adalah petugas dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Morwoyan. Sebagai setelah peneliti yang ditugaskan di daerah ini bersama masyarakat mencari teknologi, mencari komoditi, mencari apa yang paling cocok untuk daerah ini. Tetapi, ketika itu, namanya juga penelitian ya, pengkajian namanya. Satu tahun ditambah lagi, dua tahun, tiga tahun, sehingga didapatkan komoditi yang paling tepat di daerah ini. Tetapi, program pengkajian itu tentu ada batasnya berakhir. Ada batasnya, ada masa akhirnya. Ada masa akhirnya. Saya kira untuk tiga tahun itu sudah cukup lama, karena di sini prestasi yang cukup bagus, sehingga dia bisa menjadi tiga tahun. Saya berpikir seperti ini, apabila daerah ini nantinya ditinggal tanpa pembinaan yang terus menerus, tanpa penerapan teknologi yang terus menerus, mengkaji teknologi yang terus menerus, bisa saja nanti keinginan masyarakat itu menjadi berubah. Oleh sebab itu, kita putuskan untuk tinggal dan berwirausaha di sini. Alhamdulillah. Tugas Bapak itu sebagai PNS? Kita mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari? Mengundurkan diri dari pengkajian teknologi. Dari PNS juga? Iya. Demi untuk mengembangkan usaha sendiri dan mengembangkan masyarakat. Wah, luar biasa ya. Berani gitu ya. Berani meninggalkan PNS yang sudah pasti gajinya untuk mencari sesuatu yang ada prospek, tapi belum pasti juga sebenarnya waktu itu, Pak. Benar-benar. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu tepatnya tahun 2001 ya. Tahun 2001 mulai. Kita tahun 1998 ditugaskan di sini, 1999, 2000, dan 2001, kita putuskan untuk berwirausaha di sini. Kalau PLTA sendiri mulai tenggelam kampung itu, tahun 1989 ya? Tahun 1989. Oh, berarti cukup lama ya? Cukup lama. Tentangnya sampai ini. Benar. Berarti awal-awal itu masyarakat tidak ada apa sini? Cuma kebun saja ya? Kebun dan ada kolam sedikit. Jadi karena... Dari kompensasi dari PLTA itu kebun karet. Kebun karet, dia ada lahan satu, lahan dua. Ada lahan perumahan, lahan satu, lahan dua. Lahan perumahan dan lahan getah satu, lahan getah dua gitu. Tapi belum ada perikanan ya? Belum, belum ada perikanan. Kecil-kecil lah gitu ya? Ada kecil. Karena ada keinginan dari masyarakat di sini untuk bagaimana cara bisa memakan ikan seperti dulu. Tapi mereka belum kenal teknologi, belum tahu apa bentuk komuniti apa yang penuh tempat suda daerah ini. Dulu kan masyarakat di PLTA gampang mendapatkan ikan. Nah di sini kan tidak ada kolam. Nah bagaimana Bapak selaku pembina atau penggerak dulu yang di pemerintahan, Balai Pengajian Teknologi Pertanian itu. Lalu menanamkan situasi yang baru. Oh di sini bisa sebenarnya kita tetapi tidak bisa menangkap. Tapi sebuah budidaya lah sifatnya. Bagaimana itu menanamkan pola itu ke masyarakat? Tadinya masyarakat memang ketika itu sudah mulai juga berusaha ikan ya. Tapi apa adanya aja secara tradisional sedikit di belakang rumah. Dan yang dipelihara ketika itu ya ikan sembarang saja gitu. Ada ikan nila, ada ikan gabus, ada ikan apa dipelihara juga. Ada ikan lemak, ada ikan emas dipelihara juga. Jadi masyarakat tidak menemukan apa namanya itu semacam bisnis budidaya yang tepat untuk ini ya. Karena tidak menguntungkan, jadi masyarakat biasa-biasa aja dan itu hanya dijadikan untuk sambilan saja. Maka ketika itu BPTP Merpoyan tanggap dengan hal itu. Mungkin daerah ini bisa kita coba kembangkan dunia perikanan yang ada di sini. Kemudian program dilaksanakan di sini yaitu dengan mengkaji apa sih ikan yang cocok dengan daerah ini. Nah, ketika itu kita coba ikan emas, kita coba ikan nila juga. Ternyata yang paling cocok untuk daerah ini di sini itu adalah ikan patin. Apa sih permasalahan ikan patin di sini? Ketika itu permasalahan ikan patin itu adalah benih yang susah. Benih yang susah. Karena ketika itu benih diterapkan dari Jawa, dari Soekabumi. Harganya juga mahal. Dan juga mahal. Kemudian sampai antri orang menunggu. Nah, permasalahannya itu kita jadikan peluang. Berarti di daerah ini bisa kita kembangkan pembenihan ikan patin. Alhamdulillah kita mencoba pembenihan ikan patin di sini. Mencari teknologinya yang paling tepat untuk membenihkan ikan patin. Nah, yang ketika itu juga teknologi yang sebenarnya juga belum diketemukan. Kita coba, coba, coba. Dan akhirnya kita menemukan teknologi. Nah, alhasil ketika itu kita bisa menghasilkan benih dengan kualitas bagus di sini. Sehingga masyarakat di sini bisa mendapatkan benih yang bagus. Kapanpun saja harganya murah. Tidak harus menunggu sampai satu bulan, dua bulan. Lebih-lebih seiring dengan permintaan akan benih ikan patin itu semakin banyak. Nah, salah satu permasalahan benih ikan patin itu mulai teratasi di daerah ini. Kemudian, kita mengajak masyarakat untuk berbudidaya ikan patin. Permasalahan ketika itu adalah harga pakan yang mahal. Karena lebih dari, mencapai 85% daripada biaya produksi untuk berbudidaya ikan itu adalah pakan ikan. Kemudian, Balai Teknologi Pertanian ketika itu, kebetulan saya yang di sini, mengajak mengenalkan kemasyarakat teknologi pembuatan pakan. Pakan buatan. Alhasil, kita menemukan pakan yang cocok untuk ikan patin, sehingga berbudidaya patin di daerah ini berbiaya murah. Sehingga dengan berbiaya murah, masyarakat mendapat keuntungan yang bagus dan semangat berwirausaha dalam bidang budidaya patin. Sekarang, total berapa kolam, Pak, di sini? Di sini, mungkin luasnya ya, luasnya di sini sudah mencapai hampir 150 hektare. 150 hektare? 150 hektare. Biasa ya. Dari yang tadinya hanya beberapa kolam, kolam tradisional ya, di belakang rumah itu. Tapi sekarang kolam berkembang dengan pesatnya. Motonya katanya ada, gimana? Tiap rumah? Tiada rumah tanpa kolam ikan. Tiada rumah tanpa kolam. Tiada rumah tanpa kolam ikan. Rata-rata satu rumah berapa kolam? Ada satu, dua, bahkan satu hektare, dua hektare. Dulu masyarakat kompensasinya dapat tanah di sini kosong dulu, dapat berapa luas, Pak? Ya, kami masyarakat di sini dulu dipindahkannya di sini dapat lahan perumahan setengah hektare, lahan perkebunan satu hektare lahan satu, satu hektare lahan dua. Artinya masyarakat mendapatkan dua hektare setengah lahan. Dua setengah hektare. Jadi lahan itu yang jadikan? Nah sekarang, lahan perumahan itu sebagian di belakang rumah dijadikan kolam. Dan lahan-lahan potensi, lahan satu atau lahan dua yang potensi dibikin kolam, itu kita sudah dirombak, alikan menjadi kolam ikan. Dulu pohon karet, sekarang jadi kolam. Tapi tengok juga potensinya gitu ya? Ya, tergantung dengan kira-kira cocok untuk kolam ikan. Dengan adanya kolam ikan tersebut, masyarakat semakin berkembang, ekonomi semakin bagus, kemudian peminat berbudidia ikan semakin banyak ya. Kenapa? Karena ternyata budidia ikan itu memang sangat menguntungkan. Dan bisa diadopsi dan dijalankan oleh masyarakat dengan mudah. Nah, setelah ini berkembang, apa saja usaha yang kemudian dikembangkan masyarakat di sini? Apakah ada, hanya dijual saja ikan patin sebanyak 150 ton ya tadi ya, per hari? 15 ton. Eh, 15 ton per hari. Apakah dijual atau ada dibuat, diolah dulu, kemudian seperti apa pengolahannya Pak? Ya, jadi setelah kita berhasil berbudidia ya, Permasalahan utama tentunya adalah pasar ya, adalah pasar. Kalau kita hanya berharap dari pasar ikan segar saja, maka daya serapnya itu akan terbatas. Karena daya angkutnya juga 8 jam, mungkin dia sudah mati, atau 12 jam lah paling tinggi. Jadi sangat terbatas. Dan kita berebut dengan pasar-pasar yang lain. Kami di sini mencari solusi, yaitu dengan membuat olahan ikan. Olahan ikan. Di sini berkembang, olahan ikan itu berupa ikan salai. Ikan salai. Ikan asap ya. Perkembangan cukup lumayan. Sekarang, di daerah ini, mengasap ikan itu mencapai 12 ton sampai bahkan sampai 15 ton sehari. 12 ton per hari. Berarti hampir semua, Pak ya? Hampir semuanya. Tapi kan 5 kali dalam seminggu ya. Jadi sekitar 240 sampai dengan 300 ton sebulan. Nah, itu dengan adanya industri olahan ikan asap tersebut bisa menyerap produk dari budidaya masyarakat tersebut. Sehingga kami tidak terlalu rekod lagi memasarkan produk kita. Tidak hanya ikan asap saja, di sini sudah juga berkembang produk-produk lainnya. Seperti nangget ikan, bakso ikan, batagor ikan, brisols ikan, mpe-mpe, cireng. Ada di sini 14 produk olahan. Juga berkembang di samping Trozen juga berkembang produk yang kering seperti abon ikan, kulit ikan, tulang ikan. Jadi semuanya apa, Pak ya? Semuanya tidak ada yang terbuang ya? Jadi kalau ikan salai itu, eh, bakso itu diambil dagingnya untuk bakso, kulitnya untuk kerupuk kulit, tulangnya juga ada. Tulangnya bisa diolah juga untuk kerupuk tulang. Kerupuk tulang. Kepalanya juga sudah diambil oleh ada juga yang membeli kepalanya. Setiap kita mengolah itu kepalanya, kepala ikan tersebut juga diambil oleh orang yang dibeli. Untuk apa itu? Dijadikan untuk bisa jadi untuk asam pedas atau apa. Oh, khusus? Khusus. Khusus kepala asam pedas? Bahkan yang lainnya bagaimana, Pak? Kalau ikan salai itu kan dikeluarkan perutnya, itu seperti apa pengolahan? Atau dibuang atau kayak mana? Dulu seperti itu? Ikan asap itu dia itu ada limbahnya yaitu perut ikan. Iya. Di sini menghasilkan perut ikan itu mencapai 800 kg sehari. 800 kg sehari. Hampir 1 ton ya? Hampir 1 ton sehari perut ikan itu. Dari 15 ton hampir 1 ton dibuang. 800 kg dikali 20 hari kerja ya. Berarti sekitar 16 ton ya. Sebulan. 16 ton sebulan. Nah, dulu ini menjadi permasalahan. Bahkan menjadi kos, menjadi biaya. karena harus ditimbun, diupahkan orang membuangnya. Tetapi sekarang limbah itu sudah menjadi keuntungan. Menjadi keuntungan. Bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan untuk makanan ayam, bisa dijadikan untuk maggot. Dan itu sudah ada industri nya sendiri? Memang belum ada industri tapi sudah mulai diserap. Sebagian di sini ada. kalau maggot ada ya? maggot ada di sini dan di daerah sebelah ada. Kemudian itu ayam sudah memang dipakai. Bisa kita gunakan untuk pakan ikan ya? Iya, bisa digunakan. Kemudian berarti tidak ada zero waste ya? Tidak ada sampah yang terbuang. Hampir zero waste. Dan ini terintegrasi Pak ya? Integrated farming ya? Iya. Pertanian terpadu ya? Diharapkan dengan zero waste tersebut permasalahan lingkungan bisa teratasi. Kemudian keuntungan yang didapat oleh masyarakat itu semakin tinggi artinya biaya produksi menjadi rendah dan keuntungan masyarakat berusaikan itu cukup menjanjikan dan kita menjadi pemanang di pasar. sahabat semua kampung patin yang ada sekarang ini yang masing-masing rumahnya memiliki kolam-kolam patin dahulu tidak seperti ini. Dahulu hanya ada kebun-kebun karet yang merupakan kompensasi dari adanya pembangunan waduk PLTA Koto Panjang yang digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi mereka dipindahkan ke wilayah yang lebih tinggi dan dipersiapkan kebun. Tetapi ternyata kebun karet yang disiapkan itu tidak begitu berhasil lalu ada pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Suhaimi sampai kemudian berkembang menjadi kolam-kolam patin yang sangat banyak dan luas sehingga kampung ini menjadi kampung patin. Suhaimi sendiri memiliki setidaknya 32 kolam ikan yang masing-masingnya memiliki luas sekitar 800 meter persegi dengan ukuran rata-rata 20 kali 40 meter itu rata-rata kolam yang ada di sekitar kampung patin ini walaupun ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil tapi rata-rata memiliki luas seperti itu dan tidak hanya Suhaimi saja yang memiliki kolam yang banyak ada juga yang bahkan memiliki kolam hingga 70 buah unit kolam sahabat semuanya rata-rata di kampung ini di satu kolam nya memiliki ikan yang mencapai 40 ribu ekor seperti di kolam Pak Suhaimi ini isinya menurut dia adalah sebanyak 40 ribu ekor dan kalau panen nanti bisa sebanyak 6 ton ini kolam patin berusia 2 bulan dan akan panen nanti di waktu 4 bulan jadi 2 bulan lagi baik baik Pak Suhaimi terima kasih atas wawancaranya kali ini mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam wawancara yang lainnya dan sampai juga sahabat semuanya kita berada di desa koto mesjid di kampung patin dan diharapkan ini menjadi inspirasi bagi sahabat semua di seluruh Indonesia dan akan mungkin di luar negeri bagian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Sampai jumpa